Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menjaksikan program Juru Bicara Kita masih bersama dengan Bapak Dirjen Usman Kansong Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasannya Pak Dirjen tadi sudah sempat Bapak singgung sedikit mengenai transformasi SDM bidang kesehatan Nah Bapak kalau kita lihat di Indonesia saat ini undang-undang yang telah ada disitu menjelaskan bahwa banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi dokter saja itu sangat rumit prosedurnya Pak Dirjen Lalu apa solusi yang dihadirkan dari RUU Kesehatan Omnibus Law ini untuk menjawab tantangan kebutuhan dokter saat ini Pak? Iya betul sekali, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada pengadaan dokter ini sangat sulit Sementara kebutuhannya terus meningkat Sebagai contoh misalnya hingga 12 Juli tahun lalu 2022 Kemenkes ini mengatakan bahwa total kebutuhan dokter-dokter di dalam negeri mencapai 270 ribu orang Sedangkan dokter yang tersedia baru 140 ribu orang Artinya ada kebutuhan 130 ribu dokter untuk mencapai standar WHO Yakni satu dokter per seribu penduduk Dokter saja yang sudah lulus sekolah Apalagi di luar negeri untuk menjadi dokter Di Indonesia berpraktik dokter itu sulit Sehingga banyak alumni-alumni kedokteran luar negeri ini justru yang bekerja di rumah sakit di luar negeri Nah ini sesuatu yang ironis ya menurut saya Nah karena itu kita harus melakukan terobosan-terobosan Nah kemudian perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Ada di pasal 211 dalam draft RU Kesehatan yang sedang dibahas oleh DPR Nah jadi ini ada penyesuaian kedua aturan tersebut Sehingga dapat memberikan kepastian hukum Bagi peserta didik spesialis di rumah sakit pendidikan Nah jadi untuk menjadi dokter spesialis pun rumit begitu Ya rumit, susah, sulit begitu Ya apalagi untuk menjadi dokter subspesialis Jadi misalnya dokter internis, dokter penyakit dalam Itu kan ada subspesialisnya Jantung, subspesialis jantung, paru-paru Bahkan ada subspesialisnya lagi misalkan jantung anak begitu kan Nah ini sulit kita untuk mendapatkan dokter spesialis seperti itu Nah pasal 183 di RU Kesehatan juga mengatur soal rumah sakit Kalau yang tadi ini kan mengatur bagaimana universitas Ya universitas membuka studi profesi dan spesialis Dan ini adanya nanti di rumah sakit pendidikan Jadi mereka tidak belajar di kelas tapi belajar di rumah sakit pendidikan UI ini kan sudah punya rumah sakit pendidikan USU misalnya sudah punya Hampir semua sudah banyak universitas negeri yang mempunyai rumah sakit pendidikan Jadi nanti untuk menjadi dokter spesialis Atau studi profesi itu belajarnya di rumah sakit Nah ini diatur di dalam undang-undang kesehatan kita Nah kemudian di pasal 183 RU Kesehatan Mengatur rumah sakit dapat menjadi rumah sakit pendidikan Jadi jelas dasar hukumnya begitu Jadi dia langsung praktik Tidak harus teori melulu Teorinya pun bisa dilakukan di rumah sakit kan Bisa seperti itu begitu Nah kemudian Menteri Kesehatan akan mengubah Basis proses program pendidikan dokter spesialis Menjadi berdasarkan pendidikan belajar Sambil bekerja di rumah sakit Nah perubahan basis tersebut akan Mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri Karena dengan begitu maka Sebab begini jumlah rumah sakit nasional jauh lebih tinggi Dibandingkan jumlah perguruan tinggi Dengan program studi spesialis Nah jadi Saya kira ini terobosan-terobosan yang Patut didukung ya oleh masyarakat Karena ya tadi akan Menyiapkan dokter kita secara lebih baik lagi Ya baik dari sisi jumlah maupun dari sisi Kualitasnya begitu Baik Yang disampaikan oleh Pak Adir Jan tadi Kita melihat bahwa hal tersebut Merupakan salah satu solusi juga Untuk permasalahan SDM kesehatan di Indonesia Dengan adanya RUU Kesehatan tersebut Lalu Pak Adir Jan bagaimana dengan Transformasi teknologi kesehatan Apa yang diusung oleh RUU Kesehatan ini Pak? Ya Jadi RUU Kesehatan menawarkan Dan pemerintah mendorong Misalnya penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri Ya serta memberi insentif Bagi produsen obat dalam negeri Ya obat ini kan termasuk teknologi juga ya Kemudian Saat ini 90% bahan aktif farmasi Atau Active Pharmaceutical Ingredients Atau API Untuk produksi Farmasi lokal saja ini masih diimpor Dari luar negeri Kemudian 88% transaksi alat kesehatan Tahun 2019 sampai 2020 Di katalog merupakan produk impor Nah dengan adanya RUU Kesehatan ini kita dorong Penggunaan produk dalam negeri Untuk bahan baku, obat Dan juga teknologi dalam negeri Untuk ketersediaan alat kesehatan Nah kemudian anggaran penelitian Dan pengembangan di Indonesia masih rendah Ya lead bank ya Ini di 0,2% dari total PDB Angka ini jauh lebih rendah dibanding Amerika Serikat 2,8% Kemudian Singapura tetangga kita 1,9% Dan Dengan Dengan didorongnya Penggunaan produksi dalam negeri Bahan baku dalam negeri Dan teknologi dalam negeri Maka ini kan akan mendorong riset Ya akan mendorong riset dan Pengembangan Atau lead bank Di penelitian dan pengembangan di Indonesia Nah karena itu ya kita Melalui berdasarkan RU kesehatan atau undang-undang kesehatan nanti Itu kita susun agenda Transformasi ketahanan Kefarmasian Dan alat kesehatan Kira-kira seperti itu Nah jadi Selain Selain Transformasi di bidang SDM Kesehatan Kita juga Melakukan Terobosan Ya transformasi di bidang Teknologi Baik obat Maupun Alat-alat Kesehatan Kira-kira begitu Baik Itu adalah terobosan yang Dihadirkan melalui RU kesehatan Namun Pak Dirjen Masih ada beberapa pihak Yang mengatakan Tidak setuju Dengan adanya RU kesehatan tersebut Apa permasalahannya Nanti kita akan Bahas Pak Dirjen Setelah jeda Pariwara Pemirsa tetap bersama kami Dalam program Jurubicara